Intro Shalom selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kita berjumpa kembali di rendungan harian Logos di edisi Senin 2 Mei 2022 Saudara yang terkasih firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 21 Demikian firman Tuhan Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam sebuah ilustrasi dikisahkan seorang berpendidikan tinggi Pada suatu kesempatan berkata kepada orang banyak di kotanya Bahwa dia tidak akan pernah percaya kepada apapun yang dia tidak mengerti Lalu mendengar pernyataan itu seorang tua berkata kepadanya Ketika saya pergi ke kota A pagi tadi saya melihat padang rumput yang luas dan hijau Dimana beberapa ekor domba yang sedang makam Apakah engkau percaya akan hal itu? Lalu pemuda itu berkata ya saya percaya Kemudian orang tua itu pun berkata lagi Tidak jauh dari domba-domba itu beberapa ekor sapi juga sedang makan rumput Apakah engkau percayakan hal itu? Lalu pemuda itu menyahut ya saya percaya Kemudian orang tua ini melanjutkan lagi Tidak jauh dari kelompok sapi itu ada beberapa ekor kuda yang sedang makan rumput Apakah engkau juga percaya dengan hal itu? Lalu pemuda itu menjawab ya saya percaya Kemudian orang tua itu melanjutkan perkataannya Baik sekarang engkau dengar rumput yang dimakan domba itu berubah menjadi bulu domba dan daging Demikian juga dengan rumput yang dimakan oleh sapi itu berubah menjadi bulu sapi dan daging Rumput yang dimakan kuda pun berubah menjadi bulu kuda dan daging Bahkan makanan yang engkau makan setiap hari pun akan berubah menjadi tenaga dan daging bagimu Apakah engkau percayakan hal itu? Tanya orang tua ini kepada pemuda itu Lalu pemuda itu berkata ya saya percaya Lalu orang tua itu pun berkata lagi Anak muda jika umurmu nanti cukup tua Engkau akan menemukan bahwa ada banyak sekali hal yang tidak engkau mengerti Dan salah satunya adalah Allah dan pekerjaannya Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Demikianlah yang terjadi dalam rendungan kita hari ini Yaitu ketidakpercayaan karena sesuatu yang tidak dimengerti Ketidakpercayaan karena sesuatu yang tidak dipahami Kalau kita baca dalam ayat 22 Orang Yahudi meminta tanda dan orang Yunani meminta hikmat atau rasio Itu sebabnya dalam nasrenungan hari ini disebut sebagai hikmat dunia Bagi mereka pemberitaan tentang Yesus yang tersalip merupakan sebuah kebodohan Karena hikmat dunia atau orang-orang yang tidak percaya tentang kematian dan kebangkitan Kristus Mengukur dan menilai segala sesuatunya berdasarkan rasio Berdasarkan pikiran atau ilmu pengetahuan saja Sementara kita harus tahu bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu Terjadi bukan berdasarkan ilmu pengetahuan Bukan pula berdasarkan hikmat dunia Tetapi itu terjadi karena kekuatan dan kemahkuasaan Allah Karena itulah saudara-saudara yang terkasih Untuk menerima dan memercayai pemberitaan salib Kristus Hanya bisa kita nikmati dan kita rasakan Dengan kasih karunia Allah semata Itu sebabnya kita yang percaya dan yang diselamatkan Bukan karena pengetahuan kita Bukan pula karena pengertian kita Bukan pula karena kita telah memahami Bukan juga karena kekuatan kita Melainkan karena hikmat Allah Yaitu Yesus Kristus yang bangkit dari kematian Untuk keselamatan dan hidup yang kekal Sebab Yesus Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah Yang menyelamatkan setiap orang percaya Sebagaimana yang dituliskan pada ayat 24 Saudara-saudara yang terkasih Dari renungan pagi ini Kita diajak untuk menikmati dan mensyukuri Serta terus mengandalkan Yesus Kristus Sebagai hikmat dan kekuatan Allah Dalam menjalani seluruh perjalanan hidup kita ini Lihatlah yang terjadi hari-hari ini Tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam kasus kejahatan Seperti korupsi, penipuan, kekerasan Atau juga keputus asan sampai mati bunuh diri Adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi Gelar akademik yang tinggi Tetapi saudara-saudara Bila semuanya itu tanpa didasari pada hikmat Allah Pada iman kepada Kristus Dan takut akan Tuhan Semuanya itu bisa berakhir dengan sia-sia Dengan bersandar pada hikmat Allah Kita akan terus dituntun dan dimampukan Untuk menghadapi realitas hidup dunia ini Agar kita tidak lemah, tidak sesat, bahkan tidak putus asa Sekalipun di tengah terpahun pergemulan yang begitu berat Yang terakhir saudara yang dikasihi Tuhan Kita bisa kehilangan uang Kita bisa kehilangan harta Mungkin suatu saat kita bisa kehilangan jabatan Atau mungkin kita kehilangan kesehatan Atau juga kehilangan teman dan yang lainnya Itu merupakan kehilangan yang besar dan sangat memilukan hati kita Tetapi ingatlah Ada kehilangan yang bisa mematikan dan paling menyakitkan Yaitu kehilangan iman dan pengharapan Maka dalam menjalani hidup ini Tetap pelihara iman kita Dengan mengandalkan Kristus yang adalah hikmat Allah Kita akan terus dituntun hidup seturut dengan kehendaknya Amin Kita berdoa Bapak di dalam surga Syukur bagimu yang telah mengharuniakan hidup bagi kami Mengharuniakan keselamatan dan pengampunan dosa Itulah hikmatmu Yang kau kerjakan di dalam Kristus Yesus Yang mati dan bangkit untuk kami Bukan karena kami telah mengerti Bukan karena kami telah memahami Bukan juga karena kekuatan dan usaha kami Itu semata-mata semua terjadi Karena kasih dan anugerah Tuhan Maka biarlah dalam menjalani hari-hari hidup kami Terutama dalam hari ini Setelah kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan Kami semakin percaya Dan terus setia beriman kepada Tuhan Segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kami Bahkan hal yang boleh menyakiti dan mendukai kami Kami boleh mungkin kehilangan kesehatan kami Kehilangan kebahagiaan kami Kehilangan pekerjaan atau banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup ini Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang dari hidup kami adalah Imam dan pengharapan kami kepada Tuhan Sebab itulah fondasi kehidupan kami Supaya kami tetap bertahan Sampai pada akhirnya Kami boleh menjalani hidup di dunia ini Bapak yang baik Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Yang telah mendengarkan firmanmu hari ini Dan juga untuk saudara-saudara kami yang lain Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini Kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati kami Mengajar dan menyertai kami Sehingga setiap yang kami kerjakan Yang kami perbuat Yang kami pikirkan Dan yang kami katakan Semuanya itu seturut dengan kendang Tuhan Bimbing kami bersama dengan roh kudusmu Menjalani hari-hari kami hari ini Supaya hidup kami penuh dengan kebahagiaan Suka cita dan damai sejahtera Terkhusus untuk saudara kami Yang masih berbaring lemah karena sakit Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka Kami serahkan hidup kami Kedalam tangan pengasihan Tuhan Dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Demikian firman Tuhan hari ini Kami dari pelayan di HKBP Limu Menyampaikan selamat Beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Horas Kami dari Sampai Yesus Yang tadi Maksud Yang tuj beli Savi